hai halo welcome back to my channel sejadah biru bersama langit biru kali ini gua mau bikin video reaction ya video reaction terhadap channelnya Hai geng ya karena kemarin dan hari ini dia channel Hai gengs mengupload koba kolaborasi bersama Dayana ya jadi ini kedua kalinya channel Hai geng ini melakukan kolaborasi bersama Dayana ya yang pertama itu yang terakhir saya lihat bersama seorang pria ya berkewargana warganegaraan Indonesia tapi dia tinggal di Jepang karena untuk studi ya tapi yang saat ini adalah yang mewawancarai adalah seorang wanita berjilbab dan orang Indonesia enggak tahu dia ada dimananya saya enggak kayaknya enggak ada informasi tentang itu jadi enggak bisa saya bagikan gitu ya saya sebenarnya enggak tahu ya Hai geng ini sebenarnya orang atau organisasi ya jadi saya lihat saya hanya lihat videonya dia bersama Dayana aja kemarin ya belum melihat video keseluruhan ya dan ternyata ganti-ganti orangnya jadi kemungkinan ini adalah sebuah perkumpulan jadi banyak orang di dalamnya gitu ya jadi langsung aja kita tonton video part pertamanya ya saya mau reaksi part pertama tapi di sini saya enggak mau nonton full ya kalau kalian mau nonton langsung aja ke video hai gengs ya jadi saya mau bereaksi terhadap videonya dia jadi ada satu catatan pentingnya di awal video pertama ya di sini saya sebenarnya tidak mengenal Dayana namun setelah perbincangan lama saya terkejut umurnya masih 18 tahun karena ini pewawancara yang baru mungkin ini testimonial dia terhadap Dayana gitu ya jadi dia merasa terkejut Dayana masih 18 tahun sedangkan penanya itu berumur 20 tahun jadi khas orang orang Indonesia itu enggak apakah ketahuan umurnya mungkin Dayana juga akan kaget kalau umur saya itu dua kali umurnya dia gitu kan jadi enggak kelihatan kalau ada Indonesia di umurnya lebih tua gitu tapi kalau orang Kazakhstan tuh kelihatan muda tapi banyak yang seperti apa ya ya sudah berumur kita nggak nyangka ini bukan hanya dengan daya nggak ya kita tahu kalau misalnya Vicky melakukan Omed TV sama orang-orang Kazakhstan Rusia Uzbekistan itu kelihatan mereka itu tidak seperti eh eh perkiraan umurnya gitu ya karena banyak banyak kelihatan seperti dewasa cuman umurnya 16 tahun tapi udah mereka udah berapa ya Hai seperti orang dewasa gitu ya banyak banget banyak banget dan hampir semua deh yang umur yang kelihatannya tua ternyata umurnya masih sangat muda ya jadi kemungkinan ini adalah sup karena gen mereka ya gen mereka berbeda dengan gen Indonesia kemungkinan eh eh tubuh mereka terlihat lebih dewasa daripada kita jadi kalian jangan pernah lupa kalau Dayana itu hanya seorang gadis berumur 18 tahun ya walaupun muka dia kalau menurut orang Indonesia itu lebih tua daripada umurnya gitu ya jangan-jangan makan di negara kita itu beda negara orang ya emang mau muka-muka seperti Dayana ya emang umurnya segitu jadi jangan kalian paksakan dia berumur itu jadi aneh-aneh mungkin kalian juga nanti Nah kalau ketemu kok lu kok mudah banget umur lu tapi udah tua tetap dianggap sama kita penghinaan juga kita bekerja seperti itu ya jadi kita lanjut aja videonya Hai gengs ya saya stop dulu di sini ya mungkin ini terdengar biasa tapi hal yang luar biasa adalah cara dan pola tapi kayaknya saya salut dan kagum eh iya sih iya sih tapi di awal-awal dayana juga punya proses ya sampai dia bisa setegar ini menghadapi para haters ya dan itu prosesnya memang agak cepat dari dayana ini mulai dia benar-benar sangat emosional sampai sekarang dia hanya ketawa-tawa aja dan saya yakin proses ke dewasanya itu belum full banget ya masih ada di titik-titik tertentu dia seperti apa yang ada di umurnya 18 tahun itu menghadapi para haters menghadapi ketenaran yang tiba-tiba menghadapi bulian kepada ibunya menghadapi bulian kepada Universitasnya menghadapi bulian kepada macem-macem ya itu berat bro berat banget mungkin kalau saya waktu umur 18 tahun itu baru kelar SMA kan itu awal-awal masuk kuliah itu waduh nggak kepikiran tuh punya banyak musuh nggak kepikiran kita dihujat macem-macem entah saat itu mungkin akan berdampak pada kehidupan saya keselanjutnya kalau kalian berada di posisinya dia ya jadi sangat-sangat mengkhawatirkan ya dan saya concern akan hal itu SC concern atas hal itu gitu ya lanjut lagi ya ya betul sekali ini sekali lagi tulisan ini betul sekali ya seusia dia sudah merasakan bullying dan seksual harassment namun dia dengan bijak menanggapinya betul banget betul banget kalian lihatlah diri kalian sendiri atau kalian kalau yang udah tua-tua nih lihatlah anak kalian kalau misal anak kalian 18 tahun diperlakukan seperti itu apa kalian nggak khawatir ya ini soal kemanusiaan ya bukannya soal apa-apa dia sedang tidak memerangi kita juga kan jadi eh ini ya mudah-mudahan di bulan bulan puasa nih saya pengen ngelihat ya komentar komentar ini di bulan puasa apalah apakah komentar komentar di live dayana akan separah ini apa memang bukan tapi kalau memang di bulan puasa mereka tetap melakukan itu yaitu setan ya petanya enggak dibelenggu mungkin lupa dibelenggu atau memang melepaskan dari dari belenggunya karena perkataan kasar pun dalam bulan puasa itu enggak boleh jadi saya sangat menantikan bulan puasa bagaimana orang-orang jika melihat dayana live apakah masih berkata ah seksual harasmen atau haters piling atau dengan kata-kata binatang kata-kata alat kelamin dan macem-macem Hai ajah sangat sangat khawatir saya juga ya Oke saya nggak bakal tonton semuanya jadi perkenalan saja jadi ini Mbak Caca ini Mbak Caca dari Hai Geng dan cukup menarik daripada Hai Geng sebelumnya karena mungkin kalau sama cewek kan mereka punya semestri ya kalau sama cowok apalagi itu kelihatan di atas dia gitu jadi agak-agak ada jarak ya kalau sama cewek mungkin dia bakal lebih terbuka dengan Mbak Caca dan Mbak Caca ini baru 20 tahun ya jadi saya nggak bakal tonton semua ya Nah ini kita lihat komentar dia tentang dia mau pindah I'm so nervous and happy in the same time so then I will move into maybe into another country Oh nah ini jadi dia disini ini jadi video ini video lama ya video lama kenapa saya bilang tahu video lama karena di video ini dibilang dia akan ke Almaty sedangkan dia sekarang udah di Almaty jadi kira-kira berapa seminggu atau beberapa hari yang lalu gitu ya jadi eh tentang perjalanan tentang perpindahan dia ke negara lain itu sebenarnya udah diungkap di video live nya jadi udah ada saya upload di video live video live dayana sehari sebelum ini dan dia udah mengungkapkan negara yang akan jadi dia tinggali ya kayaknya Turki gitu ya tapi semua rencana-rencana yang terjadi sama Dayana itu sering berubah-ubah ya karena enggak tahu kenapa nah Turki itu kenapa jadi tujuan utamanya dayana ya karena dia itu saudaranya ya kalau nggak salah yang selebgram review Zimawa gitu ya kalau nggak salah yang kemarin di Instagram itu yang mirip sama dia itu dia kan di Turki juga terkenal di Kazakhstan juga terkenal ya yang mungkin dia akan mengikuti jejak dia gitu ya saya pikir seperti itu so how was your three happy are yes that's my plans I'm 20 right now hey talk that is just a but we don't have job together yes we just in a good project with Indonesia's embassy Asians done replace and so much time and nervous to comment at my photos like and I don't want to say what do you mean about that why you just jadi untuk video pertama ini saya bereaksi seperti aja karena yang lainnya ya tentang pembahasan haters pembahasan macam KBRI dan macam-macam bisa kalian tonton sendiri enggak perlu reaksi saya jadi saya langsung reaksi ke videonya yang keduanya ya awalnya teasti pakai nama domain.com buat ngarahin pelanggan langsung ke it's not like that and I'm not that way but I'm sorry to fighting so what you wanna but we are not in the bed it is the nothing after my comment with her or nah ini tentang pertanyaan dari pembahasan secara hai geng tentang hubungan dayana dengan vikinaki walaupun dia kalau nggak salah nggak nyebutin itu ya jadi hubungan tentang dayana dan vikinaki tapi ada yang menariknya dan ada yang menarik pada video ini karena saya merasakan ada mikro ekspresi ya mikro ekspresi pada wajah dayana tidak terbuka dalam juga menjawab pertanyaan ini kalian yang mengenal mikro ekspresi mungkin yang belajar mikro ekspresi mungkin bisa kasih tahu saya sebenarnya apa sih yang ada di pikiran dia pada saat dia mengucapkan ini ya karena saya lihat waktu dia mengucapkan ini dia matai mata bola matanya dia itu mengarah ke sana mengarah ke sini terus seperti tidak fokus menjawab pertanyaan itu seperti mencari-cari alasan untuk menjawab pertanyaan itu jadi ini perlu pakar mikro ekspresi ya saya saya kenal sedikit tentang mikro ekspresi ini makanya saya yakin ada sesuatu gitu ya ya kita bisa lihat jawabannya ya is that you are still clothing maybe nothing nothing after my comment nothing change seperti mencari-cari we don't take text each other like we don't communicate but we are not in the bad relationship no lihat setelah dia in bed like natural yes lihat ekspresinya dia so jadi ekspresinya dia cukup mengherankan gitu ya mungkin pakar mikro mikro ekspresi bisa ceritakan itu pada saya di kolom komentar ya tapi yang jelas itu menarik buat saya sih eh eh ini tentang haters ya haters too ya so uh what do you wanna to say what you wanna say what do you wanna say to your haters yeah okay uh you know uh you know uh this is such a nice like uh uh even uh some people who is Dayana i i know it's it will be more popularity for me okay there is really three million this is my manager this is my friends so why i have uh to be uh more famous uh maybe destroy your but with someone like you know my my friend yes my privacy is like um jadi dia menjelaskan tentang privasi yang selama ini kita selalu ungkap gitu ya jadi ada foto apa dia bareng cowok apa-apa gitu ya kita selalu menghubung-hubungkan tentang Dayana gitu ya jadi banyak itu haters-hater juga banyak juga mungkin dari kita-kita juga menjadoh-jadohkan gitu jadohnya dengan dia dan itu privasi Dayana ya dan kita lihat eh jawaban dia apa ya it's something not not privacy because uh even i will um with someone like uh you know my my friend my friend my classmates uh nur sultan it's like headison yes right and everyone start dia dia mengungkap masalah headison juga ya to ship me with him and after this I have a haters um too and this is a strange like people start to believe that I will really oke disitu dia menjelaskan tentang selama ini kita terlalu eh mencampuri urusan privasi dia ya dan dia harus menjawab itu seperti misalnya dia deket eh sama seseorang disangkanya dia itu pacaran sama orang itu gitu ya dan bakal ada orang hater yang bilang seperti itu gitu ya terus eh headison juga dia singgung-singgung terus ada foto yang eh seseorang diremas pahaknya itu juga ada semacam booming juga tuh ya dan Dayana untungnya selalu menjawab masalah itu ya dia bilang itu temannya dia dan cewek itu bukannya dia itu cewek itu pacarnya temannya gitu ya dan dia selalu menjawab seperti itu dan itu memang harus-harus dijawab ya jangan dibiarkan ini menarik juga deh jadi ini pertanyaan tentang ini penting juga nih pertanyaan dari hai geng bahwa Dayana tahu enggak dia seorang abet seorang bayi mong bayi mong ya dia tahu enggak seorang bayi mong kita kita dengarkan jawaban dia ya mong you know bayi mong what bayi mong do you know ah yes yes I know this is a producer or manager I don't know who is him but yeah I know yeah I know so uh have you a problem with him I'm not offended anymore because I just understand that this is not good way to hate each other jadi eh dia menjawab kalau dia kenal bayi mong tapi nggak tahu nggak nggak tahu dia itu siapa gitu ya Apakah dia produser atau dia manager tapi seperti dia tahu dia itu seperti manajernya Vicky ya Padahal sebenarnya bayi mong itu ya bayi mong gitu ya Bukannya manager bukannya apa-apa dan kalau manajer itu ya Bapak family mungkin ya manajernya tapi bayi mong ya itu seorang artis kita gitu ya jadi mungkin dia nggak mendalamnya itu tapi nggak tahu juga ya apakah dia jujur dalam menjawab pertanyaan ini ya tapi yang pasti dia nggak ada masalah dengan bayi mong sesuai dengan jawaban dia ya jadi eh segitu aja reaksi gua tentang masalah yang penting aja yang gua bahas dari part 1-42 nya Hai gengs cukup informatif ya ada beberapa titik cukup informatif lebih informatif dari video pertamanya ya jadi dia lebih mendalam lagi ingin mengetahui Dayana dan ada beberapa hal penting yang memang harus dibahas ya seperti tadi bayi mong terus hubungannya dengan Vicky Naki terus terungkap juga kalau Dayana mau pindah negara ke tempat lain dan lain-lain jadi terima kasih Hai gengs ya udah mewakili orang-orang yang mau mencari informasi tentang Dayana lebih dalam lagi jadi kalian yang mau mendengarkan video ini bisa langsung ke channelnya Hai gengs ya untuk melihat full videonya supaya tidak menerka-nerka jadi langsung aja kalian tonton video video videonya Hai gengs yang terakhir Oke segitu aja eh video saya jangan lupa like comment and subscribe bye bye